Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 pukul 15.30 Bertempat di rumah gubuk desawah desa Ciblok kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Telah terjadi lima orang korban tersambar petir Identitas korban yang meninggal atas nama 1 Zaunuli Bin Mulyono 38 tahun Pekerjaan tukang batu alamat RT 02 RW 01 Dusun Sarwoda di Ciblok, kecamatan Taman Ia sedang memancing 2 Sapi Inugroho Bin Faisal 34 tahun Pekerjaan tukang alamat domisili desa Sugiwaras RT 03 RW 10 kecamatan Ciblok Alamat tinggal Dusun Sarwoda di RT 01 RW 01 desa Ciblok kecamatan Taman Ia sedang memancing 3 Imam Fatoni Bin Salimin umur 28 tahun pekerjaan tukang traktor Alamat Dusun Kledung RT 01 RW 04 desa Ciblok kecamatan Taman Identitas korban kritis dalam perawatan 1 Sugito umur 32 tahun Alamat domisili desa Bojong Nangka RT 03 RW 10 kecamatan Taman Pemalang Satu orang tidak diketahui identitasnya selamat dan pulang ke rumah Saksi-saksi 1 Selamat Kadar Bin Damiri umur 60 tahun Alamat RT 01 RW 01 Dusun Sarwoda di Desa Ciblok kecamatan Taman Pemalang 2 Sutoyo Bin Sidal 81 tahun Alamat RT 03 RW 01 Dusun Sarwoda di Desa Ciblok kecamatan Taman Pemalang Kronologi kejadian berdasarkan saksi Pada hari Rabu, tanggal 6 Juni, 2022 sekitar pukul 4 sore Warga masyarakat desa Ciblok mendatangi piket koramil 02 Taman Melaporkan bahwa ada orang tersambar petir di gubuk tani, pemantang sawah, desa Ciblok Kecamatan Taman Setelah mendapatkan laporan Selanjutnya anggota-anggota piket koramil 02 Taman menuju ke TKP Berdasarkan keterangan dari saksi 1 Dan saksi 2 Bahwa sebelumnya, korban 1 dan korban 2 Sedang memancing di saluran Irigasi sawah di tepi jalan Banjar Dawa Penggarit Berdasarkan keterangan dari saksi 1 dan 2 Bahwa korban 3 sedang melaksanakan membajak sawah dengan mesin traktor korban 1, 2, 3 dan 4 berteduh bersama rekan-rekannya di gubuk tani di pemantang sawah desa Ciblok Kecamatan Pemalang kemudian tersambar petir Korban 4 orang 3 orang meninggal 1 orang kritis sedang dalam perawatan